Ledakan Yang pertama menyerang adalah empat kader senior bajak laut hiu darah, belut lima, panah tujuh, zang sembilan, dan kepiting delapan belas. Arro Seven adalah yang tercepat karena tubuh aslinya adalah ikan todak. Kecepatan berenangnya di laut sebanding dengan kecepatan anak panah terbang. Dia dikenal sebagai ikan iblis tercepat di laut. Ketika dia berada di laut, begitu dia melancarkan kecepatan ekstrim, seluruh tubuhnya akan seperti anak panah terbang berbentuk kerucut, membentuk gelombang mengerikan yang bisa menembus musuh dalam sekejap. Meski sekarang dia berada di darat, kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Dia memegang pisau tajam di satu tangan, yang sangat tajam hingga bisa memotong besi seperti lumpur. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya, meninggalkan tempat itu dan menyerang siaping. Ini adalah tikaman yang tiada taranya. Wah! Belut lima juga tidak sederhana. Tubuh aslinya adalah belut listrik yang dikenal sebagai hakim laut. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan guntur dan ditakuti oleh banyak setan laut. Begitu kekuatan guntur dan kilat muncul di tubuhnya, area dalam satu kilometer akan ditutupi oleh energi guntur, mencapai seratus ribu volt. Makhluk apapun yang mendekat akan terpanggang dalam sekejap. Dia mengepalkan tangan besarnya, dan energi guntur yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dengan suara berderak, itu langsung mengembun menjadi tombak petir, yang berwarna ungu dan berisi tanda misterius. Detik berikutnya, tombak petir dilempar keluar olehnya untuk menembus tubuh siaping. Bang! Gerakan Zhang Nein adalah yang paling kejam. Tubuh aslinya adalah gurita dengan banyak tentakel, yang masing-masing setara dengan tombak baja. Dia melambaikan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya, dan bayangan tombak yang tumpang tindi muncul di kehampaan, merobek udara pada sudut yang rumit. Seolah-olah seorang Grandmaster Tombak telah lahir di dunia. Tentakel ini sangat menakutkan, menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, mereka menutupi tubuh siaping, menghalangi ruang apapun yang bisa ia gerakkan dan waktu untuk menghindar. Suara mendesing. Crab 18 adalah yang paling berbahaya. Tubuh aslinya adalah seekor kepiting laut dengan dua cakar kepiting yang tajam seperti gunting. Bahkan logam paduan titanium dapat dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Dia bahkan mahir dalam seni pembunuhan. Begitu dia bergerak, dia akan bergerak secara horizontal dalam sekejap, menghilang tanpa suara di ruang ini seolah-olah dia telah menyatu dengan bayangan. Tidak ada yang bisa menemukannya. Detik berikutnya, dia muncul di belakang siaping, melambaikan cakar kepitingnya, ingin memenggal kepala siaping dan membunuhnya sepenuhnya. Keempat kader senior ini juga memiliki kekuatan-kekuatan tertinggi tahap dua. Bahkan jika kekuatan individu mereka lebih rendah daripada Shark 17, ancaman gabungan dari empat perwira tinggi berkali-kali lebih menakutkan daripada Shark 17. Hati-hati. Tercelah. Penindasan dengan angka. Manusia di sekitarnya terkejut, dan pupil matanya mengecil. Mereka tidak menyangka para perompak ini begitu hina. Kapten tidak bisa mengalahkan yang lain, sehingga beberapa bawahannya menyerang pada saat yang bersamaan. Itu sangat mengerikan. Tercelah. Kami adalah bajak laut yang melakukan segala jenis kejahatan. Siapa yang akan bertarung denganmu sendirian? Mengeroyok kami adalah cara yang harus dilakukan. Siapa yang menyuruhmu sendirian? Seorang bajak laut berkata dengan bangga. Mati. Keempat kader bajak laut menyerang pada saat yang sama, dan niat membunuh yang dingin menyebar ke setiap pori-pori tubuh siaping, mengembun menjadi substansi, mengubah seluruh udara menjadi merkuri, yang sangat berat. Hiu 17 sangat gembira. Dia mengira dia sudah tamat dan dia akan dibunuh oleh manusia. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mudah untuk dihadapi. Pada saat kritis, dia muncul dan menghentikan bocah itu. Idiot, apa menurutmu kamu bisa menang hanya karena beberapa orang tak berguna melancarkan serangan diam-diam? Hari ini, saya akan memberitahu Anda orang-orang yang tidak berguna bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Siaping mencibir, dan dalam sekejap, dia mengeluarkan soul sucking bell. Energi stelar tirani segera melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan gila-gilaan mengalir ke dalam lonceng penyerap jiwa, mengaktifkan energi dari lonceng penyerap jiwa yang misterius. Dengan lonceng penyerap jiwa sebagai pusatnya, lingkaran fluktuasi spiritual yang tidak terlihat dengan mata telanjang segera melonjak keluar. Gemuru gelombang-gelombang. Fluktuasi spiritual yang menakutkan ini seperti gelombang, menyebar ke segala arah. Ini adalah serangan yang menyentuh jiwa, dan kecepatannya sangat cepat. Keempat kader senior, dan bahkan para bajak laut yang menonton pertunjukan, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan terkena kekuatan soul sucking bell. Dong! Suara seperti itu seperti bell pagi, dan dengan keras menghantam jiwa mereka, mengguncang mereka hingga pikiran mereka menjadi kosong selama beberapa detik. Membunuh. Siaping berteriak, dan seolah-olah dia dirasuki oleh Baiki, niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh kapal, dan sifat ganas dari manusia yang hadir benar-benar terangsang. Di bawah kendalinya, kekuatan soul sucking bell tidak mempengaruhi manusia. Semua orang yang hadir tidak terpengaruh, dan mereka masih utuh. Mendengar teriakan marah Siaping, dan melihat mata lesu para perompak, yang berdiri di tempat yang sama seperti tiang kayu, tidak bisa bergerak, mereka segera tahu bahwa kesempatan mereka telah tiba. Masing-masing manusia ini memiliki perseteruan darah dengan bajak laut hiu darah. Di antara mereka, ada beberapa Grandmaster, dan sisanya adalah Master Bella Diri. Kekuatan mereka jelas tidak sederhana. Setelah diingatkan oleh Siaping, mereka dengan cepat bereaksi. Ini adalah peluang besar. Salah satu dari mereka mengeluarkan pedang besar dan menebasnya dengan kekuatan besar. Itu sangat ganas, dan di menelau terbelah menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah berceceran di mana-mana. Yang lain mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki, dan gerakan mereka ringan, seperti kupu-kupu yang terbang melintasi bunga. Dalam sekejap, mereka datang ke hadapan seorang bajak laut, dan dengan satu tusukan, mereka menembus jantung yang lain, mengakhiri hidup mereka. Yang paling kejam adalah orang tua yang telah dipermalukan oleh kaptennya. Dia mengambil palu besar dari samping, dan seluruh tubuhnya seperti raksasa. Ototnya membengkak, dan otot perutnya terlihat jelas. Dengan keras, dia menghantamnya dengan palu, dan dalam sekejap, kepala setan laut dihancurkan menjadi pasta daging. Saat ini, orang-orang ini seperti mesin pembunuh. Ini adalah pembantaian sepihak, dan mereka membunuh semua bajak laut satu per satu. Tidak ada yang lebih sederhana dari ini. Membunuh para perompak yang tidak memiliki kesadaran akan perlawanan ini mirip dengan pukulan telak. Satu pukulan untuk satu, sederhana dan langsung. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Semua orang tahu bahwa mereka adalah bajak laut pembunuh yang tidak berperi kemanusiaan. Jika mereka tidak melawan, mereka akan mati. Jika bajak laut ini tidak mati, mereka akan mati. Belum lagi, mereka sendiri pernah berseteru darah dengan para bajak laut tersebut. Kerabat mereka semuanya tewas di tangan para perompak ini. Sekarang ada kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Tidak, tidak, tidak. Kalian manusia, bajingan, bagaimana kalian bisa melakukan ini? Beraninya kamu melakukan ini? Shark 17 adalah yang terkuat, dan kekuatan jiwanya juga sangat kuat. Dia juga demon laut pertama yang bangun. Ketika dia sadar kembali, dia langsung melihat bawahannya dibunuh oleh manusia seperti tiang kayu, jatuh ke dalam genangan darah. Segera, matanya melebar, dan darahnya melonjak. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Bawahan elitnya sebenarnya telah dibantai oleh manusia-manusia kotor, rendahan, dan lemah ini. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari separuh dari mereka telah meninggal. 772. Mati. Siaping terlalu malas untuk memperhatikan Shark 17 yang berteriak-teriak. Dia mengeluarkan tombak neraka dari tubuhnya dan langsung menusuk ke arah empat kader bajak laut. Kecepatannya secepat guntur. Bang-bang-bang. Belut 5, Panah 7, ke-9, dan kepiting 18. Keempat kader bajak laut tingkat tinggi ini baru saja bangun, namun mereka segera melihat dada mereka tertusuk tombak. Hati mereka meledak saat ini. Ah. Keempat kader senior itu menjerit memilukan. Tiba-tiba, rasa sakit yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh tubuh mereka. Seolah-olah setiap saraf di tubuh mereka digigit semut. Rasa sakit itu membuat mereka hampir tidak bisa bernafas. Mereka ingin melawan dan membunuh manusia sialan ini. Tapi sekarang hati mereka tertusuk, kekuatan seluruh tubuh mereka sepertinya mengalir keluar bersama darah mereka. Bumi seluruhnya diwarnai merah. Tidak-tidak-tidak. Mata Shark 17 terbuka lebar. Keempat kader senior ini telah mengikutinya hidup dan mati selama puluhan tahun. Dia tidak tahu berapa banyak kesulitan dan bahaya yang telah mereka lalui. Namun kini mereka justru ditikam sampai mati oleh manusia, dan jantung mereka pun meledak. Adegan ini tidak bisa diterima olehnya. Sebagai bajak laut hiu darah yang terkenal, mereka kini dimusnahkan di sini. Tidak ada yang akan mempercayainya. Awalnya, dia mengira mereka ada di sini untuk menyerang manusia dan membunuh pihak lain secara tiba-tiba, dan omong-omong, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Namun siapa sangka pihak lain hanyalah satu orang, dan mereka begitu ketakutan hingga kehilangan seluruh elitnya. Saya mengerti, ini jebakan, ini jebakan. Hiu 17 menatap siaping. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap manusia yang hina dan tidak tahu malu ini. Bagaimana orang ini bisa menjadi pemarah? Bagaimana dia bisa menjadi playboy dari keluarga kaya? Bagaimana dia bisa menjadi anak laki-laki cantik yang akan melakukan apa saja untuk menjadi terkenal? Dia jelas merupakan binatang buas yang tersembunyi. Hanya dengan satu orang, pihak lain memiliki kekuatan untuk memusnahkan seluruh bajak laut hiu darah. Namun mereka tidak mengetahui hal ini dan masih dengan bodohnya menyerang. Jika mereka tidak masuk ke dalam jebakan maut, lalu apa lagi yang bisa terjadi? Mereka jelas datang ke sini untuk berbaris dan mati. Dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa manusia ini begitu kejam, dia tidak akan datang ke sini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Dia akan langsung melarikan diri, meninggalkan laut ini, dan pergi ke tempat lain untuk kembali. Tapi sekarang sudah terlambat. Para elit bajak laut hiu darah semuanya mati di sini karena mereka mengambil langkah yang salah. Perangkap, ini memang sebuah jebakan. Mendengar ini, manusia di samping segera sadar dan memandang Xia Ping dengan penuh kekaguman. Pada saat ini, ketika mereka melihat setan laut yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di tangan mereka, mereka juga tahu bahwa ini mungkin rencana Xia Ping. Dia berpura-pura menjadi sombong dan sombong, tidak hanya dia menipu orang-orang dari bajak laut hiu darah, tapi dia juga menipu mereka. Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang dari bajak laut hiu darah melompat keluar sendiri. Benar saja, para perompak ini tertipu, mengira tidak ada musuh yang kuat di kapal ini. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh semua musuhnya, membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Namun, Tuan Muda yang sombong itu adalah kartu truf terkuat mereka. Dia sendiri adalah seorang Grandmaster yang kuat. Selain itu, dia juga membawa artefak berharga bersamanya. Kekuatan tempurnya tidak ada bandingannya. Hanya satu orang yang dapat membunuh kelompok bajak laut ini dan menyebabkan mereka berada dalam kekacauan total, tersingkir sepenuhnya. Akibatnya, bajak laut hiu darah yang jahat dan licik pun dimusnahkan. Jika cara lain digunakan, belum lagi memusnahkan bajak laut hiu darah, akan membutuhkan banyak usaha untuk menemukannya. Kamu baru mengerti sekarang. Sudah terlambat. Karena kamu berani datang ke sini, maka tidak perlu pergi. Kalian semua bisa mati. Mata siaping menunjukkan niat membunuh yang kuat, menyebabkan udara mendidih. Bagaikan jarum, menembus setiap pori-pori tubuh Shark 17. Manusia tercela dan tidak tahu malu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tunggu saja balas dendamku. Dalam hidup ini, aku, hiu 17, tidak akan menjadi iblis jika aku tidak membunuhmu. Hiu 17 meraung, dan matanya menampakkan aura pembunuh hiu darah. Dia sangat membenci siaping, jenis kebencian yang tertanam jauh di dalam tulangnya. Diperkirakan kebencian membunuh ayahnya tidak akan lebih besar dari ini. Dong. Begitu suaranya turun, dia segera mengeluarkan bom hitam dari tubuhnya dan langsung menghantamkannya ke arah siaping dan yang lainnya. Apa? Semua orang kaget dan tanpa sadar jatuh ke tanah untuk menghindarinya. Ledakan. Bom hitam meledak di tempat, dan tiba-tiba sejumlah besar cairan hitam meletus. Itu adalah tinta dari beberapa sotong. Itu luar biasa dan hampir menutupi seluruh kapal, menghalangi pandangan banyak orang. Ini adalah bom tinta, bom biologis yang terbuat dari tinta yang dikeluarkan sotong. Meski kekuatannya tidak terlalu besar, bahkan tidak sebanding dengan granat biasa, namun seketika meledak dengan tinta, setelah dilepaskan, ia dapat menutupi langit dan menghalangi matahari. Itu dapat mengisolasi kekuatan spiritual dan menghalangi pandangan. Ini adalah bom khusus yang lebih kuat dari bom asap. Setelah digunakan, musuh tidak dapat lagi melacaknya. Manusia, tunggu aku, aku akan kembali. Shark 17 meraung, dan memanfaatkan celah pendek ini, seluruh tubuhnya melompat dan langsung meninggalkan kapal. Dia melompat ke laut, memercikkan ombak yang besar. Sial, hiu 17 kabur. Apa yang harus kita lakukan? Inilah jiwa bajak laut hiu darah. Iya, selama dia tidak mati, bajak laut hiu darah bisa dibentuk kembali kapan saja. Tuan Wuneng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat Shark 17 pergi, semua orang khawatir. Mereka menoleh untuk melihat Xiaoping di sebelah mereka. Tubuh Xiaoping terbungkus perisai energi astral. Saat bom tinta meledak, ia segera aktif, mengisolasi semua tinta dari luar perisai energi. Dia tidak terpengaruh sama sekali, dan tubuhnya sangat bersih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membunuh. Xiaoping berkata dengan ringan, seharusnya ada banyak bajak laut di kapal bajak laut di sisi yang berlawanan. Hancurkan semua bajak laut ini, dan ketika kita menyingkirkan antek-antek bajak laut hiu darah, bahkan jika hanya tersisa hiu 17, itu tidak akan mampu membalikan gelombang apapun. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh, membuat orang gemetar. Iya, meski Shark 17 lolos, masih ada antek-antek itu. Antek-antek itu adalah pelaku sebenarnya, mereka telah membunuh banyak orang. Semua bajak laut harus mati, hancurkan mereka semua. Bunuh tanpa ampun. Mendengar ini, sekelompok orang mengertakkan gigi, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di hati mereka. Ayo pergi. Xiaoping melambaikan tangannya dan segera memimpin sekelompok orang untuk menyerang kapal bajak laut di sebelahnya. Pada saat ini, karena segala sesuatunya terjadi terlalu cepat, bahkan Shark 17 tidak sempat memberitahu beberapa bajak laut di kapal bajak laut tersebut dan segera melarikan diri. Oleh karena itu, para perompak di kapal bajak laut tersebut tidak mengetahui bahwa pasukan elit mereka telah hancur total saat ini. Bahkan sang kapten pun ketakutan dan melompat ke laut, melarikan diri dengan panik, dia tidak berani tinggal di tempat ini. Jagoan, jagoan, jagoan. 773 Saat ini, ada sejumlah besar bajak laut di kapal bajak laut tersebut. Mereka juga melihat manusia satu persatu melompat keluar dari kapal bahkan berani menyerang kapalnya. Sial, manusia ini gila, mereka berani datang ke kapal bajak laut kita, apakah mereka akan antri untuk mati? Seorang bajak laut tercengang, ini pertama kalinya dia melihat situasi ini. Biasanya, mereka akan membunuh semua manusia dalam satu gerakan. Sekalipun mereka tidak mati, mereka akan berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi sekarang ada orang yang berani menyerang kapal bajak laut mereka, hal ini tidak pernah terdengar. Tidak, itu tidak benar. Ada yang tidak beres. Di mana kapten, empat perwira senior, dan kru elit. Kemana mereka pergi? Bukankah mereka membunuh sampah manusia itu? Beberapa bajak laut menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka sepertinya tidak melihat kapten mereka dan bajak laut elit itu, seolah-olah semua elit ini telah menghilang. Mungkinkah kapten dan yang lainnya sudah mati? Apakah mereka dibunuh oleh manusia terkutuk itu? Beberapa bajak laut menebak. Bunuh pantatku? Orang kuat macam apa kaptennya? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh manusia lemah itu? Iya, kamu gila. Bagaimana kamu bisa punya ide konyol seperti itu? Manusia kecil hanya pantas menjadi makanan kita manusia ikan, dan mereka ingin menyerang kita. Itu hanyalah mimpi. Tapi pertanyaannya, kalau kaptennya belum mati, lalu di mana dia sekarang? Mengapa manusia ini tidak bereaksi saat menyerang? Jangan bilang, dia sedang tidur. Banyak bajak laut merasakan ledakan buruk. Mereka merasa bahwa kapal yang terlihat sangat lemah, pada saat ini, seperti binatang buas besar, melahap para elit kelompok bajak laut hiu darah mereka. Jagoan. Pada saat ini, siaping memimpin dan segera datang ke de kapal bajak laut, diikuti oleh elit manusia, seolah-olah ada pasukan yang menekan perbatasan, agresif. Manusia, apa yang kamu lakukan di sini di kapal bajak laut? Kenapa kamu tidak segera pergi? Apakah kamu ingin mati? Seorang bajak laut mengancam dengan ganas, berharap dapat menakuti manusia ini. Namun intimidasi yang sangat efektif sebelumnya pada dasarnya tidak ada gunanya sekarang, tidak ada yang akan mundur ketika mendengar kata-kata ini. Mereka semua memandangi kelompok bajak laut ini dengan bercanda. Mereka tidak tahu bahwa mereka akan mati, para bajak laut ini sangat bodoh. Kau ingin kami mati? Perjalananmu masih panjang? Tidurlah untukku. Siaping samar-samar memandangi sekelompok bajak laut, ekspresinya acuh-ta'acuh, seperti dewa yang berjalan di bumi. Dong! Siaping segera mengoperasikan bel penyerap jiwa dan menstimulasi energi misterius di dalamnya. Badai spiritual yang mengerikan melanda, mempengaruhi setiap sudut seluruh kapal bajak laut. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, seolah sedang berjalan-jalan santai di halaman. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh kapal bajak laut berguncang hebat, seolah-olah menghancurkan bumi dan membalikkan alam semesta. Siaping seperti dewa, setiap langkahnya lebih menakutkan dari langkah sebelumnya. Uap air pun menguap. Ah! Dalam menghadapi badai mental ini, bahkan Kapten Shark 17 tidak dapat menahannya, jadi bagaimana bajak laut yang tersisa bisa menahannya. Mereka segera diserang jauh di dalam jiwa mereka. Satu demi satu, mereka menjerit melengking, memegangi kepala mereka saat jatuh ke tanah, melolong dengan marah. Beberapa duyung yang lebih lemah bahkan jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, dan bola mata mereka memutih. Mereka langsung pingsan, mengejang tak henti-hentinya, tak mampu bergerak. Membunuh. Sekelompok manusia mengeluarkan segala jenis senjata, pedang lebar, trombak, palu, dan senjata dingin lainnya. Ada juga senjata laser dan senjata api lainnya. Mereka seperti harimau memasuki kawanan domba, terus-menerus memanen. Berurusan dengan manusia duyung yang tidak sadarkan diri, yang jatuh ke tanah dan berteriak, itu hanyalah pembantaian sepihak. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Dengan ayunan pedangnya, dia memenggal kepalanya. Darah muncrat seperti air mancur, membuat dia menjadi merah dan meneteskan darah segar. Hanya dalam sepuluh menit, semua bajak laut di kapal bajak laut terbunuh. Tidak ada satupun yang masih hidup, tetapi di sisi manusia, tidak ada satupun yang mati, dan bahkan luka-luka pun jarang terjadi. Melahap. Saat ini, Xiaoping tidak mengikuti yang lain untuk memusnahkan bajak laut yang tersisa. Dia berdiri di geladak dan mengoperasikan energi di tubuhnya. Pada saat ini, jiwanya sepertinya telah berubah menjadi pusaran gelap, muncul dari kehampaan. Ini adalah penglihatan yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Di bawah pusaran yang begitu gelap, jiwa manusia duyung yang mati berubah menjadi energi abu-abu yang dengan cepat diserap oleh pusaran tersebut. Ia dengan gila-gilaan melahap, memurnikan, menyerap, dan kemudian diubah menjadi energi jiwa murni. Ini adalah kekuatan melahap jiwa yang dia peroleh dari Soul Deforming Beast. Kapanpun suatu makhluk terbunuh, sesaat sebelum mati, mereka akan selalu menyebarkan energi jiwa dalam jumlah besar. Dalam keadaan normal, mereka akan menghilang dari dunia ini dan kembali ke alam. Namun dengan kemampuan unik dari Soul Deforming Beast, ia dapat menyerap energi jiwa yang tersebar, terus menyempurnakannya, dan kemudian mengubahnya menjadi energi jiwa yang sesuai dengan miliknya, memperkuat kekuatan jiwanya sendiri. Sungguh kekuatan jiwa yang kaya. Xiaoping memejamkan mata, dia merasakan arus hangat datang dari segala arah, seperti sungai kecil, mengalir ke kedalaman jiwanya, terus-menerus memperkuat kekuatan jiwanya. Dia merasakan jiwanya tampak tumbuh sedikit demi sedikit, berkembang. Meski tidak meningkatkan energi auranya, namun tetap dapat meningkatkan kekuatan jiwanya. Ini merupakan manfaat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Titik-titik. Di laut yang jauh, belasan kilometer jauhnya, Shark 17 melayang, wajahnya muram hingga ekstrim. Dia melihat kapal bajak lautnya terbakar, benderanya runtuh, dan jeritannya perlahan melemah. Dia tahu bahwa kali ini, semua bajak laut yang mengikutinya telah habis. Dengan manusia tercela dan tak tahu malu itu di sini, mustahil bagi bawahannya untuk bertahan hidup. Manusia terkutuk wuneng, aku tidak akan membiarkanmu pergi, aku sama sekali tidak akan melepaskannya. Shark 17 mengertakkan gigi, jantungnya meneteskan darah. Perwira elitnya semuanya tewas, kapal bajak lautnya hilang, dan dia sendiri terluka parah. Ini adalah kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa akumulasi puluhan tahunnya telah hilang hari ini. Jika bisa, ia hanya ingin segera memotong-motong mayat manusia itu hingga berkeping-keping. Tapi dia merasakan sedikit sakit di tubuhnya. Serangan telapak tangan manusia itu hampir menghancurkan paru-parunya. Jika bukan karena tubuh Hiu yang kuat, telapak tangan itu sudah cukup untuk mengirimnya ke surga barat. Bahkan jika dia ingin membalas sekarang, itu mustahil. Manusia wuneng, aku akan mengingatmu. Saat kita bertemu lagi, itu akan menjadi hari kematianmu. Hiu 17 mengertakkan gigi. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini dalam hidupnya. 774 Tuan Wu, terima kasih banyak. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa membalas dendam. Setelah membersihkan semua bajak laut di kapal bajak laut, sekelompok orang datang ke Siaping dan semuanya menunjukkan rasa terima kasih dan kegembiraan. Jika Siaping tidak mengambil tindakan, diperkirakan dengan kekuatan mereka, mereka hanya akan menjadi sajian di depan para bajak laut ini. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat malu. Tadinya, mereka mengira pemuda ini palsu, playboy yang hanya tahu cara menggunakan uang keluarganya untuk membuat dirinya terkenal. Mereka tidak menyangka kekuatannya begitu menakutkan. Bahkan jika dia sendirian, dia bisa menghancurkan sekelompok bajak laut. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikritik oleh orang kecil seperti mereka. Mereka hanya mengukur hati seorang pria dengan ukuran kejam mereka sendiri. Kamu terlalu sopan. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak membunuh bajak laut. Ini juga tugas kami para seniman bela diri. Siaping melambaikan tangannya, menunjukkan tampilan yang sangat rendah hati. Seperti yang diharapkan dari Tuan Wu, Anda benar-benar seorang master. Jika ada beberapa grandmaster lagi seperti Tuan Wu di laut tak berujung, maka tidak perlu khawatir dengan para bajak laut. Benar, sayang sekali Hiu 17 lolos. Kalau tidak, kita benar-benar bisa memusnahkan mereka semua. Beberapa orang merasa itu sangat disayangkan. Mereka hanya selangkah lagi untuk membunuh Hiu 17, tetapi pada saat kritis, mereka masih membiarkan bajingan itu melarikan diri. Sangat disayangkan. Jika mereka bisa membunuh Shark 17 saat mereka berada di sana, itu akan menjadi sempurna. Jangan khawatir. Shark 17 tidak bisa melarikan diri. Keberadaannya sudah lama terungkap. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung bumi, aku bisa menangkapnya, kata Siaping ringan, matanya bersinar. Jika dia ingin membunuh Shark 17, dia pasti sudah melakukannya. Bahkan jika dia mengeluarkan bom itu, dia tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi jika dia membunuh Hiu 17 sekarang, sarang pihak lain dan harta karun di dalamnya tidak akan pernah terungkap. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu untuk menyianyiakan harta karun? Oleh karena itu, dia membiarkan Shark 17 melarikan diri kembali ke sarangnya. Kemudian, Siaping mengikuti mereka sampai ke sarang mereka dan mengambil semua harta karun sekaligus. Apa? Apakah Tuan Wu memasang alat pelacak padanya? Tentu saja, Tuan Wu. Itu luar biasa. Dengan cara ini, Hiu 17 sudah mati. Tuan Wu menyingkirkan ancaman besar bagi semua orang. Semua orang terkejut. Mereka memandang Siaping dengan keterkejutan yang tiada taraf. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Semuanya, mari kita berpisah di sini. Siaping memandangi kerumunan itu. Meski kapal pesiar sebelumnya rusak, ada kapal bajak laut di sini. Anda bisa menggunakan kapal ini untuk kembali ke pelabuhan. Dan aku akan mengejar Shark 17. Meskipun dia tidak memasang alat pelacak di Shark 17, dia masih ingat aroma pihak lain. Kemudian, dia menggunakan teknik pelacakan 10 ribu mil untuk menemukan keberadaan pihak lain dengan cepat. Tidak peduli bagaimana orang itu melarikan diri, dia tidak akan bisa lolos dari kejarannya. Apa? Semua orang sangat terkejut. Mereka ingin bertanya pada Siaping bagaimana dia akan mengejar Shark 17, tetapi sebelum mereka sempat bertanya, Siaping menyelam mereka. Boom gelombang-gelombang. Sebuah kapal perang kecil segera turun dari langit. Itu benar-benar berwarna perak dan tampak seperti Dewi Bulan. Itu memancarkan cahaya yang menyelaukan dan tampak sangat suci. Kapal perang ini tidak lain adalah Dewa Bulan. Itu juga keluar bersama Siaping. Melalui sistem tembus pandang, ia menyembunyikan tubuhnya dan melayang di udara, menyatu dengan awan. Itu bisa mendukungnya kapan saja, untuk berjaga-jaga. Bahkan jika monster tua dari bajak laut hiu darah muncul, dia dapat menggunakan kekuatan kapal perang untuk memusnahkan pihak lain. Dia sudah menyiapkan rencana lengkap. Suara mendesing. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih turun dari kapal perang, menciptakan gaya traksi yang sangat besar. Dalam sekejap, Siaping ditarik dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan Siaping menaiki kapal perang dan meninggalkan tempat ini. Saat ini, di wilayah laut lain, sebuah kapal perang sedang berlayar dengan cepat. Lebih dari 20 Grandmaster muncul di sana, mengenakan seragam militer merah dengan tulisan, Sin, di bagian belakang. Mereka dikelilingi oleh aura pembunuh berwarna merah darah. Para Grandmaster ini setidaknya berada di langit pertama alam Grandmaster, dan yang terkuat berada di langit keempat alam Grandmaster. Apalagi masing-masing tampak garang, dengan hidung bengkok dan mata sipit. Mereka tidak terlihat seperti orang baik. Jika Siaping ada di sini, dia pasti akan mengenali dua atau tiga Grandmaster ini. Mereka adalah Zhang Xiang, Chen Boning, dan Sha Shen Lin. Yang mengesankan adalah bahwa mereka adalah salah satu kelompok siswa inti yang dihukum oleh perusahaan raksasa selama pertempuran jenius karena Siaping. Mereka dibuang ke Laut Tak Berujung dan dipaksa bergabung dengan tentara dosa. Kapten Zhang. Seorang pria dengan bekas luka pisau membuka mulutnya dan berkata, apakah berita itu benar? Apakah sarang bajak Laut Hiu Darah, yang menduduki peringkat ke-98 di Laut Tak Berujung, benar-benar ada di pulau berkabut terdekat ini? Zhang Xiang menganggup dan berkata, itu benar. Pasukan berdosa kami telah menangkap anggota elit bajak Laut Hiu Darah sebelumnya. Setelah disiksa, dia akhirnya menyerah dan memberi tahu kami. Dia tidak hanya memberi tahu kita lokasi bajak Laut Hiu Darah, tetapi juga distribusi pasukan mereka. Informasi ini tidak diragukan lagi benar. Ini adalah kesempatan besar bagi pasukan berdosa kita untuk memusnahkan bajak Laut Hiu Darah. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Jika benar, kita bisa membunuh para bajak laut ini. Berapa banyak kredit dan ramuan yang bisa kita dapatkan? Mungkin kita bisa segera meninggalkan pasukan berdosa. Dia sangat bersemangat dan mengepalkan tangannya. Jangan bermimpi. Jika kamu ingin meninggalkan pasukan berdosa, kamu memerlukan kredit dalam jumlah yang sangat besar. Mungkin ada sedikit kemungkinan untuk membunuh 50 kelompok bajak Laut teratas. Membunuh bajak Laut Hiu Darah saja masih jauh dari cukup. Zhang Xiang mencibir. Pria dengan bekas luka pisau itu sangat tidak berdaya. Dia juga tahu bahwa Zhang Xiang benar. Semakin tinggi rangking kelompok bajak Laut, semakin menakutkan kekuatan mereka. Kapten mereka semuanya adalah raja. Tidak ada bedanya dengan mimpi memusnahkan bajak Laut setingkat ini. Jika mereka bertemu dengan bajak Laut seperti itu, mereka bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Kebanyakan orang yang tergabung dalam Sinful Army adalah penjahat, pembunuh, perampok, atau penjahat yang telah melakukan berbagai tindak pidana berat. Dalam keadaan normal, mereka pasti akan mati. Namun untuk memaksimalkan nilainya, pemerintah tetap membiarkan mereka bergabung dengan tentara dosa dan menggunakan kelebihan mereka untuk memperbaiki kesalahan mereka. Namun, mendapatkan pujian dan menyelamatkan diri dari kematian tidaklah mudah. Penghargaan seperti itu saja sudah cukup untuk membuat para penjahat ini putus asa. Tapi dikabarkan bahwa Kepala Bajak Laut Hiudara adalah penguasa alam kekuatan tertinggi tingkat keempat. Terlebih lagi, dia memiliki banyak bawahan yang kuat. Dia bahkan mengatur banyak cadangan di sarangnya. Chen Boning berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kita mengetahui lokasi sarang musuh, jika kita masuk dengan gegabuh, kita tidak akan bisa membunuhnya. 775 Jangan khawatir tentang ini. Zhang Xiang tersenyum tipis. Sekarang musuh ada dalam terang dan kita dalam kegelapan. Ini adalah kesempatan besar. Kita tidak perlu melawan mereka secara langsung. Untuk menghadapi Bajak Laut Hiudara, saya menyiapkan sebotol racun ubur-ubur. Racun jenis ini, selama satu tetes, toksisitasnya dapat meracuni puluhan ribu nyawa. Bahkan seorang Grandmaster pun tidak dapat menahannya. Saat itu, kami menyelinap ke sarang Bajak Laut Hiudara dan diam-diam meracuni sumber air mereka. Racun ini tidak berwarna dan tidak berasa. Para Bajak Laut itu tidak akan pernah menemukannya. Saat para perompak ini mati karena racun, maka kita akan bergerak. Saya rasa kita bisa menangkap mereka. Dia mengeluarkan sebotol racun transparan. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Kapten Zhang, kamu bahkan bisa mengeluarkan racun semacam ini. Pasti berharga. Kapten Zhang adalah keturunan dari keluarga Zhang yang terkenal. Merupakan permainan anak-anak untuk mengeluarkan racun aneh semacam ini. Sepertinya mengikuti Kapten Zhang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kita beruntung. Orang-orang yang hadir berulang kali menyanjung Zhang Xiang. Mereka sangat mengagumi Zhang Xiang dan mata mereka berbinar. Semua orang sangat yakin dan berpikir bahwa membunuh Bajak Laut itu mudah. Mereka semua adalah penjahat sejati, pembunuh, tipe orang yang melakukan segala jenis kejahatan. Semuanya sulit diatur, tidak mudah meyakinkan mereka. Alasan mengapa Zhang Xiang bisa menjadi Kapten Tim ini bukan hanya karena dia cukup kuat, tetapi juga karena kekuatan keluarganya dapat memberinya banyak bantuan, yang sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, para anggota ini harus diyakinkan dan membiarkan Zhang Xiang menjadi Kapten dan mendengarkan perintahnya. Rencana ini bagus. Pada saat itu, kita tidak perlu mengeluarkan upaya apapun untuk memusnahkan kelompok Bajak Laut ini, dan kita tidak perlu bertarung dengan mereka. Anda memang saudara Zhang. Chen Boning mengaguminya dan matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Saya mendengar bahwa kelompok Bajak Laut ini telah merajalela di lautan tak berujung selama beberapa dekade. Saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang telah mereka rampas. Mereka sangat kaya. Jika kita bisa memusnahkan kelompok Bajak Laut ini, saya tidak tahu berapa banyak ramuan, ramuan, dan segala jenis harta yang bisa kita dapatkan. Sepertinya kita akan menghasilkan banyak uang kali ini. Dia ingin mengambil harta karun kelompok Bajak Laut ini sebagai miliknya. Buat kentut. Sa Sen Lin mencibir, Jika kita berani melarikan diri dengan harta karun ini, cincin besi pintar di leher kita akan diledakkan dalam waktu kurang dari 3 detik. Kita akan mati tanpa seluruh tubuh. Bagaimana kita bisa lari? Apakah kita sedang mencari kematian? Dia menunjuk cincin Bajak Perak di lehernya. Cincin Bajak Perak ini diikatkan erat di lehernya, seperti mantra pengencang pita milik Sun Wukong. Tidak ada cara untuk menghilangkannya, dan itu juga dilengkapi dengan bahan peledak yang mengerikan. Setelah meledak, itu akan cukup untuk membuat mereka hancur berkeping-keping. Ini juga merupakan metode yang disiapkan oleh Sin Army. Lagipula, orang-orang yang bergabung dengan tentara dosa pada dasarnya semuanya adalah terpidana mati. Mereka ingin melarikan diri setiap saat, jadi para petinggi memasang cincin Bajak yang bisa meledak sendiri pada mereka. Jika dia menemukan seseorang mencoba melarikan diri, dia akan segera meledakannya dan membunuh tahanan tersebut. Hingga saat ini, belum ada satupun narapidana yang bisa melarikan diri dengan cara tersebut. Begitu mereka mencoba melarikan diri, mereka akan diledakkan dan dibunuh di tempat, tanpa meninggalkan apapun. Mendengar ini, ekspresi orang-orang di sekitar menjadi suram. Mereka juga merasa sangat tidak senang. Benda ini tidak berbeda dengan kalung anjing. Itu mengendalikan hidup dan mati seseorang, dan tidak ada cara untuk menolaknya. Tidak perlu terlalu gugup. Zhang Xiang melambaikan tangannya. Mengapa kita harus melarikan diri dengan harta karun ini? Faktanya, kita bisa mengisi kantong kita sendiri dan menelan sebagian besar harta para Bajak Laut ini. Lagi pula, mustahil bagi para petinggi untuk mengetahui berapa banyak harta karun yang ada dalam kelompok Bajak Laut. Kita cukup menyebutkan angkanya secara acak, atau mengatakan bahwa ketika kita melarikan diri, para perompak akan meledakkan perbendaharaan tersebut, dan semua harta karun itu akan hancur. Hilang. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sumber daya pelatihan ini, kecepatan latihan kita akan lebih cepat. Bahkan jika kita menjadi raja, kita akan memiliki peluang lebih tinggi. Pada saat itu, kita dapat meninggalkan pasukan dosa secara terbuka. Mata orang-orang di sekitar menjadi cerah, dan mereka merasa itu sangat masuk akal. Ya, Kapten Zhang benar. Kalimat ini sangat masuk akal. Mengapa kita tidak bisa mengisi kantong sendiri? Orang-orang harus tahu cara memancing. Jika tidak, mereka pasti sudah mati kelaparan sejak lama. Memang, dengan mengandalkan bekal yang diberikan oleh Sin Army, kapan kita cukup untuk berlatih? Seekor kuda tidak akan menjadi gemuk tanpa rumput di malam hari, dan manusia tidak akan menjadi kaya tanpa rejeki nomplok. Pantas saja dia anak orang kaya. Tuan muda keluarga Zhang memang lebih pandai menghasilkan uang daripada kita orang kasar. Ide sembarangan saja bisa membuat otak kita penuh lemak. Satu demi satu, para Grandmaster menganggup dan merasa ide ini bagus. Mata mereka berbinar, dan mereka tidak sabar untuk segera masuk ke sarang bajak laut hiu darah dan menjarah secara sembarangan. Ya, kita harus meninggalkan Sin Army secepatnya. Setiap kita menjalankan misi, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Jika kita kurang beruntung, saya khawatir kita akan benar-benar mati. Chen Boning menganggup, dan wajahnya serius. Setelah mereka bergabung dengan Sin Army, setiap kali mereka menjalankan misi yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak bertarung dengan bajak laut yang ganas dan kejam, mereka akan memasuki tempat yang berbahaya untuk dijelajahi. Hingga saat ini, beberapa siswa inti yang bergabung dengan Sin Army bersama mereka telah berulang kali tewas dalam misi tersebut. Jika mereka kurang beruntung dan menghadapi musuh yang berbahaya, diperkirakan mereka akan mati seperti ini. Sial, itu semua kesalahan Xia Ping yang penuh kebencian. Jika bukan karena bajingan yang melakukan segala macam kejahatan dan membuat masalah tanpa alasan, kita tidak akan berakhir seperti ini. Sa Sen Lin menggertakkan giginya. Chen Boning mengepalkan tangannya. Ku dengar dia melakukannya dengan sangat baik sekarang, dan dia membuat namanya terkenal di Medan Perang Iblis Surgawi. Dia memeras banyak Raja Iblis dan memperoleh kekayaan beberapa triliun. Dia dipenuhi dengan kekayaan. Dikatakan bahwa dia telah menjadi anggota inti dari perusahaan raksasa dan mahasiswa inti Universitas Yan Huang. Dia memiliki masa depan yang cerah, dan banyak orang besar yang memuji dia. Sekarang dia telah datang ke kota raksasa laut tak berujung, dan dia berencana datang ke sini untuk berlatih dan maju ke alam raja. Ketika dia memikirkan pengalamannya saat ini dan membandingkannya dengan resume gemilang Xiaoping dan masa depan cerahnya yang tak tertandingi, dia sangat marah hingga giginya gatel. Dia hanya ingin segera menangkap Xiaoping dan mengupas kulit serta tendonnya. Majulah. Zhang Xiang, yang awalnya bijaksana dan mantap, mau tidak mau mengutuk ketika mendengar nama Xiaoping. Dia sedikit bingung dan jengkel. Jika dia makan kotoran, dia masih ingin maju ke alam raja. Mengapa dia tidak pergi ke surga? Apakah menurutnya alam raja adalah alam aneh yang dapat dicapai oleh siapapun? Walaupun bakatnya bagus, ada banyak orang jenius yang berbakat di dunia ini, namun mereka juga terjebak di alam ini, tidak mampu menerobos selama puluhan tahun. Saya pikir anak itu tidak terkecuali. Dia mengutuk dengan keras. Baiklah, jangan bicara tentang bajingan itu. Sungguh si Aljika hanya membicarakannya. Sepertinya kita bertemu dengan Dewa Wabah. Wajah Sasenlin muram dan gelap seperti baru saja makan kotoran. Tunggu saja, anak itu juga ada di laut tak berujung. Jika aku bertemu dengannya, dia pasti akan mati. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membunuhnya. Chen Boning penuh dengan niat membunuh. Tentu saja kita harus membunuhnya, tapi jangan pedulikan ini sekarang. Kita harus segera pergi ke sarang bajak laut hiu darah dan mengisi kantong kita. Zhang Xiang juga menjadi tenang. Suara mendesing. 776 Di udara, Dewa Bulan terbang perlahan. Pada saat ini, Xiaoping sedang duduk bersila di ruang latihan Dewa Bulan, menjalankan Qigong, dengan hati-hati memahami keuntungan yang telah diperolehnya selama periode ini, dan kemudian mencerna dan menyerapnya ke dalam seni bela dirinya sendiri. Omong-omong. Xiaoping mengepalkan tangannya, sudah waktunya untuk menukar teknik perlindungan tubuh utara gelap dan teknik tujuh panah tingkat keempat. Saya harus bisa mengolahnya ketika saya mencapai alam kekuatan tertinggi. Dia menantikannya. Kedua teknik ini telah melampaui level raja. Dia tidak tahu wilayah apa yang telah mereka capai. Jika dia bisa memahaminya dengan cermat, dia pasti akan mendapat banyak keuntungan. Ding gelombang-gelombang. Segera, pikiran Xiaoping bergerak dan segera menukar tingkat keempat dari kedua teknik ini. Dia menghabiskan total 40 juta poin kebencian, dan dia masih memiliki 215 juta poin kebencian tersisa. Titik kebencian ini sudah menjadi setetes air baginya. Gemuru gelombang-gelombang. Saat pertukaran berhasil, informasi agung segera mengalir ke dalam pikiran Xiaoping, dan kata-kata serta gambar misterius yang tak terhitung jumlahnya melintas di kedalaman jiwanya, membuatnya mengingatnya dengan sangat dalam. Ini adalah pencerahan. Jadi, ini adalah teknik perlindungan tubuh utara gelap tingkat keempat. Xiaoping menjalankan peta jalan Qigong yang baru, dan dia menemukan bahwa tingkat keempat 10 kali lebih kuat daripada tingkat ketiga. Sebelumnya, ini hanyalah jalan esensi sejati, tetapi sekarang adalah jalan gangki. Belum lagi yang lainnya, kepadatan perisaiki yang terkondensasi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau harus dibandingkan, dulunya hanya besi kasar, tetapi sekarang menjadi baja yang sudah ditempa. Hah. Ketika Xiaoping menjalankan teknik perlindungan tubuh utara gelap tingkat keempat, gangki memadat dan berubah menjadi perisaiki. Aura hitam dalam jumlah besar tampak muncul, seolah-olah seluruh tubuhnya dikelilingi, mengembun menjadi lubang hitam kecil. Setiap serangan kekuatan pada perisaiki hitam ini akan dengan cepat ditelan, seperti kunpeng, menelan dan menggigit, menyerap semua energi hingga bersih. Terlalu kuat. Mata Xiaoping menunjukkan secercah cahaya. Jika teknik tingkat ketiga hanya untuk memantulkan kekuatan musuh, maka teknik tingkat keempat adalah menyerap. Ini bukan penyerapan biasa, tetapi tidak membedakan energi atau zat apapun, seperti Divine Beast Tauti, menyerap semua kekuatan serangan lawan dan mengubahnya menjadi miliknya. Jika itu adalah seni pelindung tubuh Dark North sebelumnya, ketika menghadapi serangan energi khusus, itu tidak dapat diserap sama sekali. Itu tidak akan bisa dicerna, dan hanya bisa dipindahkan ke tempat lain, terus-menerus melepaskan kekuatan tirani. Jika tidak bisa dihilangkan akan membahayakan tubuh dan menyebabkan kerusakan serius pada paru-paru. Tapi sekarang semuanya berbeda. Dia mengoperasikan seni perlindungan tubuh utara gelap. Seolah-olah dia mencium lubang hitam, menelan segalanya. Kekuatan serangan apapun akan dimakan dengan bersih dan disempurnakan sepenuhnya. Seni memaku kepala tujuh anak panah tingkat keempat juga sangat kuat. Siaping mengepalkan tangannya dengan erat. Dia menemukan bahwa penggunaan stellar energy dalam metode budidaya ini sungguh luar biasa hingga ekstrim. Itu telah mencapai alam sempurna dan hampir ajaib. Siyuh. Sambil berpikir, dia langsung menyalurkan gangkinya dan memadatkannya menjadi belati. Dia segera membuangnya. Dengan bunyi gedebuk, ia langsung membentur papan kayu yang berjarak 100 meter dari ruang latihan dan memakukannya dengan akurat. Namun, saat belati itu ditembakkan, sepertinya belati itu menghilang tanpa bekas. Seolah-olah ia telah menghilang dari dunia ini, dan ketika muncul kembali, ia berada di dimensi lain. Siaping juga kaget dengan serangan ini. Meskipun dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, dia masih terkejut dengan keterampilan bela diri ini. Ini adalah cara pembunuhan tertinggi. Serangan itu hening dan bahkan tidak ada aura pembunuh. Seolah-olah itu tersembunyi di luar angkasa. Diperkirakan jantung musuh akan tertusuk, dan musuh tidak akan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dapat dikatakan bahwa alam seperti itu telah menyentuh jejak misteri ruang angkasa, dan keterampilannya dekat dengan Dao. Sebelumnya, Siaping mendengarkan pengenalan sistem. Alam paling mendalam dari metode budidaya ini dapat memakukan musuh di ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedikit skeptis dan bertanya-tanya bagaimana bisa ada keterampilan bela diri yang begitu kejam. Namun kini setelah dia menyentuh jejak misteri pembunuhan tertinggi, dia sepertinya telah membuka pintu ke dunia baru, seolah-olah kekuatan di atas raja juga telah menyentuh jejaknya. Boom gelombang-gelombang. Saya tidak tahu berapa lama, Siaping terus memahami kedua metode budidaya ini, menjalankan Qigong dan Gang Ki di laut Ki dan Tian juga mengalami transformasi besar. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi lubang hitam, dan Kun Peng raksasa muncul di belakangnya. Ia membuka mulutnya dan menelan, dan Yuan Ki langit dan bumi di sekitarnya dengan gila-gilaan melonjak ke Kun Peng. Energi tanpa batas juga mengalir melalui 108 ribu pori-porinya, langsung memasuki laut Ki dan Tian-nya. Setelah disempurnakan oleh Solar Furnace, dengan cepat berubah menjadi Gang Ki. Gang Ki ini seperti naga banjir, berenang di sekitar meridiannya dan mengaum, beresonansi dengan darah dan Ki di tubuhnya, menghasilkan energi yang tak terbayangkan. Ketika Gang Ki baru ini mencapai tingkat tertentu, hampir mencapai batas kapasitas tubuhnya, satu demi satu titik akupuntur langsung terbuka, seolah-olah ada pintu yang telah dihancurkan. Bang-bang-bang. Segera, dua atau tiga titik akupuntur dihancurkan, terbuka sepenuhnya. Sejumlah besar Gang Ki tampaknya telah menemukan rumah mereka, dan dengan cepat menyerbu ke dalamnya. Setelah disempurnakan oleh seni abadi yang murni, Gang Ki ini diwarnai dengan aura yang murni, berubah menjadi banyak gagak neraka yang berada di kedalaman titik akupuntur, sambil berteriak. Pada saat yang sama, kekuatan dan energi mental siaping juga meningkat sedikit demi sedikit. Saat dia membuka matanya, matahari sudah terbit. Itu tinggi di langit, dan malam berlalu begitu saja. Namun, dia tidak merasa lelah sama sekali. Sebaliknya, dia bersemangat, merasa sangat baik. Setelah mengolah dua teknik budidaya yang tiada taraf ini, siaping merasa bahwa ia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga telah mengkonsolidasikan fondasi Marsial Dao-nya secara menyeluruh. Sudah waktunya melacak Shark 17. Kurasa dia sudah kembali ke sarangnya. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur. Siaping mengepalkan tangannya. Dia akhirnya mulai melacak Shark 17. Dalam sekejap mata, empat jam berlalu. Dia mengikuti aroma Shark 17, dan setelah terbang entah berapa kilometer, dia akhirnya sampai di suatu tempat. Oh, ini tempatnya. Siaping duduk di kapal perang, dan melalui sistem pemindaian kapal perang, dia langsung melihat pemandangan di bawah. Di kejauhan, ia melihat kawasan laut yang unik, dan sekitarnya dipenuhi kabut hitam. Mata orang-orang tidak dapat melihat apapun yang jaraknya lebih dari 3 meter, tetapi dengan sistem pemindaian kapal perang, dia hampir tidak dapat melihat sebagian darinya. Ada banyak pulau dan terumbu karang di kawasan laut ini, dan jika kapal biasa masuk pasti akan karam. 777 Ini memang tempat yang bagus untuk bersembunyi. Siaping memandangi pulau berkabut itu, jika dia tidak memiliki teknik pelacakan 10 ribu mil, dia mungkin tidak akan bisa melacak Shark 17. Bahkan jika dia benar-benar mengikuti pihak lain ke pulau ini, dengan kabut alami, orang yang tidak mengenal tempat ini akan bingung. Bahkan jika dia membawa 100 ribu pasukan, mereka mungkin akan dikuburkan. Mundur selangkah, kekuatan musuh terlalu tirani. Bajak laut hiu darah dapat mengandalkan tempat berbahaya ini untuk melarikan diri tanpa perlu khawatir dikepung oleh musuh. Masuk. Siaping melompat dari kapal perang. Dia menempatkan kapal perang di udara dan menyelinap ke pulau berkabut sendirian. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kabut yang tak berujung. Bagi orang awam, mudah tersesat dalam kabut seperti itu, namun ia memiliki mata gagak emas, yang dapat melihat menembus semua ilusi dan bahkan memiliki kekuatan penglihatan X-ray. Kabut belaka bukanlah apa-apa baginya. Auranya sepertinya terputus di sini. Siaping melacak sampai ke karang terpencil. Tempat ini seolah-olah merupakan pusaran air laut yang dikelilingi banyak terumbu karang sehingga membuat tempat ini berbentuk danau sepanjang puluhan kilometer. Kabut hitam di sekelilingnya masih tersisa, dan dari waktu ke waktu, akan ada gelombang besar yang menghantam pantai. Tampaknya tempat itu berbahaya tanpa ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Apa yang sedang terjadi? Aura Shark 17 menghilang di tempat ini, tapi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Siaping melihat sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak sarang bajak laut hiu darah. Dengan keras, dia tanpa sadar menggunakan mata neraka gagak emas. Segera, energi khusus keluar dari matanya, seolah-olah matahari sedang berputar di pupilnya. Segera, cahaya kemasan keluar dan langsung menembus kabut di area ini. Yang mengejutkan, perubahan yang sangat berbeda terjadi di area ini. Danau berbahaya ini telah berubah menjadi pulau besar yang dipenuhi kicauan burung dan keharuman bunga. Itu subur dan hijau, dan bahkan ada banyak benteng dan bangunan mewah yang berdiri di hutan. Jadi begitu. Siaping tiba-tiba menyadari, ini juga merupakan formasi alami. Ia memiliki ilusi, yang menyatu dengan terumbu dan air laut di sekitarnya, menghasilkan segala jenis ilusi. Saya rasa bahkan seorang Grandmaster pun tidak akan bisa mengetahui bahwa ada pulau besar yang tersembunyi di sini. Jika bukan karena mata neraka gagak emas saya, yang memungkinkan saya melihat melalui ilusi, saya mungkin benar-benar tertipu. Memikirkan hal ini, dia menginjak permukaan laut dan berjalan menuju pintu masuk formasi tanpa ragu-ragu. Siaping segera merasakan semacam kekuatan tak terlihat menghalangi jalannya, tapi dia dengan cepat menggunakan seni energinya dan melepaskan energi empirean yang menghancurkan kekuatan itu. Detik berikutnya, dia menghilang di tempat dan muncul di sebuah pulau. Ini sarang bajak laut hiu darah. Setelah Siaping memasuki pulau itu, ia menemukan bahwa pulau itu tidak kecil. Diperkirakan diameternya puluhan kilometer, dan banyak bangunan di mana-mana, termasuk istana mewah dan rumah indah. Di era sekarang, membangun rumah sangatlah mudah. Mesin cetak 3D dapat digunakan untuk membuatnya dalam sehari, tidak peduli betapa indahnya itu. Meskipun perlombaan dasar laut tidak memiliki teknologi seperti yang dimiliki manusia, mereka dapat berdagang, yang setara dengan memiliki teknologi untuk membangun segala jenis bangunan kapan saja. Ketika Siaping menghancurkan formasi dan menerobos, udara dipenuhi dengan fluktuasi energi yang kuat. Para bajak laut yang tinggal di sini segera menemukannya dan langsung terkejut. Siapa ini? Beraninya kamu masuk tanpa izin di Pulau Hiu Darah. Apakah orang-orang saat ini tidak mempunyai gagasan tentang kematian? Serangan musuh, serangan musuh. Cepat kirim orang untuk mengepung dan memusnahkan musuh. Semuanya perhatikan, hanya ada satu musuh. Apa, hanya satu orang yang berani masuk tanpa izin di Pulau Hiu Darah? Apakah dia ingin mati? Bunuh dia, kuliti dia dan cabut uratnya. Beri pelajaran pada penyerbu ini. Bunuh ayam untuk menakuti monyet. Tiba-tiba, para perompak di Pulau Hiu Darah berteriak dan berteriak dengan liar. Mereka hanya punya satu cara untuk menghadapi penyerang, dan itu adalah membunuh tanpa ampun. Wuss. Dalam sekejap mata, para bajak laut di Pulau Hiu Darah berkerumun seperti belalang. Setidaknya ada ratusan dan ribuan bajak laut yang muncul, yang terlihat sangat mencengangkan. Meskipun Shark 17 telah membawa sejumlah besar elit untuk melakukan serangan diam-diam sebelumnya, ada juga banyak elit bajak laut yang tersisa di pulau untuk menjaga pintu. Ini merupakan angka yang tidak boleh dianggap remeh. Prajurit biasa yang memasuki tempat ini hanyalah memasuki kolam naga dan sarang harimau. Bodoh. Siaping tidak akan menahan diri. Para perompak ini melakukan segala macam kejahatan dan membunuh orang seperti lalat. Jumlah orang tak berdosa yang tewas di tangan mereka cukup untuk membentuk sebuah gunung kecil. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ada segunung mayat dan lautan darah. Sekalipun para bajak laut ini mati 10 ribu kali, sayang sekali. Lonceng penghisap jiwa. Dia mengambil langkah maju dan menuangkan kekuatan batinnya ke dalam Sol Su King Bell. Sebelumnya, dia telah menyerap jiwa sejumlah besar bajak laut yang mati, yang meningkatkan kekuatan jiwanya secara signifikan. Kekuatan Sol Su King Bell juga meningkat bersamanya, mencakup radius 2 hingga 3 kilometer. Ledakan. Dalam sekejap, dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, guncangan psikis besar dihasilkan, menyapu ke segala arah seperti gelombang, mendorong maju lapis demi lapis. Bang-bang-bang. Menghadapi serangan psikis seperti itu, para bajak laut ini lebih rapuh daripada bayi. Seolah-olah jiwa mereka diserang oleh pedang dan tombak, hampir mencabik-cabik jiwa mereka. Ah. Satu demi satu, mereka menjerit sedih. Ada yang mulutnya berbusa dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Beberapa memegangi kepala dan berguling-guling di tanah sambil berteriak kesakitan. Beberapa mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Mereka terluka parah dan berubah menjadi idiot. Pergi ke neraka. Siaping meraih dengan tangannya yang besar, dan seni abadi yang murni di tubuhnya beroperasi. Sejumlah besar api menyembur keluar dari 108 ribu pori-pori yang dikuasainya. Bola api hitam tiba-tiba muncul di udara. Ini adalah bom bola api yang dia pelajari dari Sky Demon Battlefield. Wuss. Dengan tamparan backhand, bola api hitam ini terbang dengan cepat seperti burung besar. Dalam sekejap, mereka menabrak bajak laut tersebut dan segera menimbulkan ledakan yang mengejutkan. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Kekuatan ledakan bola api hitam ini sangat kuat. Tiba-tiba, sebuah lubang besar yang dalam meledak, dan tanah berceceran di mana-mana. Bangunan-bangunan di sekitarnya diledakan oleh gelombang kejut dan runtuh, berubah menjadi reruntuhan. Dan para perompak adalah yang paling menderita. Awalnya, mereka pingsan oleh Sol Su King Bell dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang mereka diserang oleh bola api hitam, seluruh tubuh mereka hancur berkeping-keping. Satu demi satu, para perompak diterbangkan ke dalam saus daging, dan tidak ada tulang yang tersisa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada satupun bajak laut yang hadir yang bisa berdiri. Mereka tewas di tempat atau terluka parah. Bajingan. Saat ini, Shark Seventeen yang berada jauh di dalam istana akhirnya tidak bisa duduk diam. Dia langsung melompat keluar dan tiba di depan siaping seperti bola meriam. 778. Bagaimana kamu menemukan pulau hiu darah? Mata Shark Seventeen hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat siaping lagi. Lokasi pulau hiu darah sangat tersembunyi. Shark Seventeen bahkan mengambil jalan memutar dalam perjalanan pulang untuk membingungkan orang dan memutus semua pelacakan. Bahkan jika pihak lain berhasil menemukan lokasi pulau hiu darah, akan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menentukan dengan tepat lokasi pulau hiu darah karena ini adalah formasi labirin alami. Belum lagi, pulau hiu darah sendiri ditutupi oleh sebuah formasi. Itu adalah rahasia yang paling tersembunyi. Tapi anak ini sebenarnya bisa menemukan tempat ini dengan akurat. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jika orang ini bukan manusia, Shark Seventeen akan mengira ada mata-mata di sisinya. Tidak masalah bagaimana kamu menemukannya. Kamu hanya perlu mengetahui satu hal, yaitu kamu akan mati hari ini. Siaping memandang Shark Seventeen dengan acuh-ta'acuh, matanya dipenuhi niat membunuh. Kau ingin aku? Hiu 17, mati. Manusia lemah, apa menurutmu kau memenuhi syarat? Shark Seventeen meraung dan langsung mengeluarkan bendera berwarna darah. Tiba-tiba, seluruh dunia seakan dipenuhi aura darah mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi. Samar-samar, dengan bendera berwarna merah darah sebagai pusatnya, radius 2 hingga 3 kilometer dikelilingi oleh aura berwarna merah darah. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka yang tak ada habisnya. Gulma dan pepohonan di tanah sepertinya terkorosi oleh aura merah darah. Mereka dengan cepat layu dan berubah menjadi rumput layu. Atau lebih tepatnya, mereka adalah kayu layu yang kekuatan hidupnya telah terhisap. Bahkan tanah kuning pun tampak terkorosi dan berubah menjadi merah. Mayat para bajak laut yang mati sepertinya dilahap seluruhnya dan berubah menjadi aura berwarna merah darah. Kemudian, aura ini terserap habis-habisan oleh bendera tersebut. Ratapan hantu dan lolongan seperti serigala terdengar di kehampaan. Tengkorak juga muncul di tanah. Harta karun. Siaping mengangkat alisnya, dia langsung tahu bahwa bendera merah darah itu adalah harta karun. Selain itu, itu adalah harta iblis dengan kekuatan tak terbatas dan kekuatan destruktif yang mengerikan. Apakah kamu takut? Hiu 17 mencibir. Jangan berpikir bahwa kamu satu-satunya yang memiliki harta karun. Aku tidak membawa bendera Blutfin bersamaku. Itu sebabnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sekarang aku punya harta karun, bagaimana mungkin manusia lemah sepertimu bisa menjadi tandinganku? Boom gelombang-gelombang. Segera setelah selesai berbicara, ia mengibarkan bendera kejahatan di tangannya. Dengan mengibarkan bendera, terciptalah angin berdarah. Angin menderu-deru dan hantu menangis. Aura darah menyedihkan ini adalah salah satu aura paling menyeramkan di dunia. Begitu bersentuhan dengan makhluk hidup, akan segera menimbulkan efek mengerikan yaitu merusak tubuh dan jiwa. Bahkan Stellar Energy tidak dapat menahannya, dan ia berspesialisasi dalam menghancurkan Stellar Energy. Dengan mengandalkan bendera ini, Shark 17 tidak terkalahkan. Dia membantai ke segala arah dan bergerak tanpa hambatan melintasi lautan, dan dia tidak tahu bagaimana cara memenggal kepala musuh-musuhnya. Itu adalah harta karun tertinggi. Namun, untuk memaksimalkan kekuatan bendera Blutfin ini, ia harus menggunakan darah dan jiwa makhluk hidup sebagai pengorbanan, menggabungkannya ke dalam bendera dan mengubahnya menjadi Blutfin Key. Karena itu, setiap kali ia pergi ke laut untuk menjarah, ia akan membunuh semua orang dan menggunakan orang-orang biasa sebagai korban untuk menyempurnakan bendera Blutfin dan meningkatkan kekuatannya. Demi harta karun ini, ia telah membunuh orang seperti lalat, dan tidak diketahui berapa banyak nyawa yang telah dirugikan. Mati, ekspresi Shark 17 sangat garang. Dia mengedarkan energi iblis di tubuhnya dan menuangkan semuanya ke dalam bendera. Dia sangat membenci Siaping, dan dia hanya ingin mengupas kulitnya dan mencabut tendonnya. Jika bukan karena manusia yang penuh kebencian ini, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bawahan elitnya yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal secara tragis, dan bawahannya yang sombong telah terbunuh. Kekuatan yang dia bangun selama bertahun-tahun telah hancur dalam sehari. Ini tidak lain adalah kebencian membunuh ayah dan mencuri istri. Ketika bendera itu bergerak, sepertinya ia menarik aura darah menyedihkan di dunia, membentuk naga banjir iblis darah. Ia meraung keras dan menyerang Siaping, mencoba melahapnya sepenuhnya. Batuan di tanah langsung terguncang menjadi bubuk. Sepanjang jalan, banyak rumput liar dan pohon yang terkorosi seluruhnya, dan semua vitalitasnya dicuri. Seni Perlindungan Tubuh Utara Gelap Menghadapi harta karun yang khusus menghancurkan setelar energi ini, Siaping tidak tergerak. Dia mengedarkan seni perlindungan tubuh utara gelap, dan Kun Peng muncul di belakangnya. Ia terbang keliling dunia seperti binatang dewa tertinggi yang telah turun. Ia membuka mulutnya dan menelan. Sepertinya tubuh Siaping telah berubah menjadi lubang hitam, menghasilkan kekuatan isap yang ekstrim. Apa? Manusia ini sudah gila. Mata Shark Seventeen hampir keluar dari rongganya. Saat manusia biasa menghadapi Balai Full Blood Aura ini, siapa di antara mereka yang tidak akan lari dengan panik, takut mereka akan terkikis oleh Balai Full Blood Aura dan merusak fondasi bela diri mereka. Tapi bocah ini begitu sombong sehingga dia tidak punya batasan. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk melahap aura darah yang menyedihkan. Jika Shark Seventeen tidak melihat kecerdasan manusia ini sebelumnya, dia akan mengira manusia ini sudah gila. Gemuru Gelombang Siaping tidak peduli dengan keterkejutan Shark Seventeen. Setelah mengembangkan seni perlindungan tubuh utara kegelapan tingkat keempat, kemampuan bertahannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan jika aura darah yang menyedihkan ini memiliki efek ajaib pada makhluk hidup biasa, itu tidak ada gunanya melawannya. Begitu semua energi aneh memasuki tubuhnya, energi itu akan sepenuhnya dimurnikan dan diserap oleh tungku matahari. Shark Seventeen hanya bermimpi jika dia ingin menggunakan Balai Full Blood Aura untuk menghadapinya. H-U-A-L-A-L-A Saat ini, dia seperti kunpeng, menelan semua yang dilewatinya. Aura darah menyedihkan yang agung dilahap ke dalam perutnya, dan semuanya dituangkan ke dalam tungku matahari. Intisari matahari, api kehidupan, dan berbagai nyala api lainnya menyala di dalam tungku matahari. Dalam sekejap, energi jahat di dalam aura darah menyedihkan sepenuhnya dimurnikan dan dikeluarkan melalui pori-porinya. Hanya tersisa energi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Bang! Setelah mendapatkan energi yang begitu banyak, astral ki siaping meningkat pesat. Dia benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos titik akupuntur lain, menyempurnakan tubuhnya dan memperkuat ki astralnya. F. Chuck, dia benar-benar bisa menyerapnya, dan dia bahkan menjadi lebih kuat. Manusia ini hanyalah monster. Apakah ada keadilan di dunia ini? Sebenarnya tubuh manusia terbuat dari apa? Shark 17 sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Dia telah menggunakan bendera Bloodfin dengan tepat untuk membunuh manusia terkutuk ini. Tapi siapa sangka bahwa aura darah yang menyedihkan sama sekali tidak berguna melawan manusia ini? Sebaliknya, itu sepenuhnya diserap olehnya, dan pada saat yang sama, basis budidaya dan ki astralnya juga diperkuat. Ini hanyalah memberikan bantuan kepada musuh, membantu musuh menjadi lebih kuat. Shark 17 merasa tidak ada yang lebih suram dari ini. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Kabur. Wajah Shark 17 berubah menjadi hijau. Bahkan bendera Bloodfin tidak bisa membunuh manusia ini. Metode apa lagi yang dia punya? Jika dia terus tinggal di sini, kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh manusia ini, dan bahkan kepalanya akan diambil. Dia langsung menyingkirkan bendera Bloodfin, dan seluruh dunia berputar, membungkus tubuhnya. Dalam sekejap, dia meminjam kekuatan bendera Bloodfin untuk berubah menjadi tornado, melarikan diri kekejauhan. Kecepatan larinya sangat cepat, menembus penghalang suara. 779. Tunggu saja, manusia terkutuk, kata Shark 17 penuh kebencian. Kamu benar-benar membunuhku seperti anjing liar. Aku harus membalas dendam. Saat aku kembali ke Klan Hiu, aku akan mengumpulkan semua saudaraku dan mengirim pasukan ke perbatasan. Lain kali kita bertemu, aku akan memastikan darahmu mengalir seperti sungai dan kamu membayar harga kehancuran dunia. Kau membunuh salah satu saudaraku, jadi aku akan membunuh satu kapal penuh manusia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, darah ganti darah. Kebenciannya meluap-luap, dan dia ingin membalas dendam setelah pergi. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh manusia ini, Siaping, dia akan membunuh manusia biasa itu. Dia harus membalas dendam, kalau tidak dia tidak akan mampu menelan amarah ini. Masih ingin lari, bermimpilah. Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia menggerakkan tubuhnya dan mengedarkan kigongnya. Energi astralnya melonjak dan memadat menjadi belati yang sangat tajam. Di bawah sinar matahari, ia berkedip-kedip dengan cahaya dingin, seolah bisa menembus besi seperti lumpur. Benda apa ini? Shark 17 tidak tahu kenapa, tapi dia secara naluriah merasa belati itu sangat berbahaya. Seolah-olah dia sedang menjadi sasaran sabit malaikat maut. Kemanapun dia lari, dia tidak bisa melarikan diri. Dia merasa seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan mental manusia ini. Kinya terkunci, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Lebih cepat, lebih cepat. Shark 17 mengertakkan gigi dan dengan panik mengaktifkan bendera jahat darah. Energi jahat darah yang mengerikan menyelimuti tubuhnya, membentuk angin kencang yang dia lari kekejauhan. Itu seperti badai, menyapu segalanya. Sepanjang jalan, bekas kejutan tertinggal di tanah. Tanah beterbangan ke segala arah, dan bangunan di pulau itu runtuh. Seni memaku kepala tujuh anak panah, matilah untukku. Siaping mengaktifkan seni memaku kepala tujuh panah, dan kekuatan mentalnya langsung meresap ke belati, mencapai ranah menyatu dengannya. Dia sepenuhnya menyatu dengannya dan beresonansi dengan langit dan bumi. Suara mendesing. Dalam sekejap, belati itu terlempar keluar dan menghilang. Seolah-olah belati itu telah lolos ke dalam kehampaan dan memasuki dimensi lain. Bahkan tidak ada suara yang terdengar di udara. Detik berikutnya, belati itu muncul di depan Shark 17. Bagaimana ini mungkin? Rambut Shark 17 berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya merinding. Dia tidak pernah menyangka bahwa senjata tersembunyi bisa begitu dekat dengannya tanpa dia sadari. Ini sungguh mustahil. Karena seseorang telah mencapai alam Zhong Shi, seseorang akan memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi. Dengan penyebaran energi mental seseorang, seseorang akan mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di sekitarnya. Namun, pada saat ini, seseorang tidak dapat mendeteksi apapun. Ini hanyalah teknik pembunuhan terkuat, pedang yang tiada taranya. Faktanya, belati ini tidak sederhana sama sekali. Itu dipadatkan dari energi astral siaping dan dikompresi hingga ekstrim. Setelah meledak, kekuatannya tidak terbatas. Bahkan seorang Grandmaster pun akan terbunuh saat itu juga. Dong! Dalam sekejap mata, belati itu tidak bisa dihancurkan. Itu menembus energi astral pelindung Shark 17 dan menghancurkan aura darah di sekitarnya. Ah! Shark 17 mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Tubuhnya berada di udara, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia hanya bisa menyaksikan belati itu menembus tubuhnya. Ketika ia ingin mengaktifkan kekuatan bendera Blutfin, itu akan menghancurkan belati ini sepenuhnya. Namun tak disangka, setelah belati tersebut memasuki tubuh Shark 17, ia langsung melebar, dan stellar energy yang kejam meledak di tempat. Seolah-olah beberapa ratus ton bahan peledak meledak pada saat yang bersamaan. Ledakan! Dalam sekejap mata, tubuh besar Shark 17 meledak berkeping-keping. Darah menyembur ke seluruh tanah seolah-olah bebas, membuat seluruh area menjadi merah. Anggota tubuhnya tersebar ke segala arah, dan awan kabut besar membubung ke udara seperti jamur. Aliran udara yang tak ada habisnya mengembun menjadi substansi dan berubah menjadi gelombang kejut yang menyapu ke segala arah, menghancurkan bangunan di dekatnya dan meruntuhkannya hingga rata dengan tanah. Bahkan batunya pun berubah menjadi debu. Bendera Bloodfin di tangannya jatuh ke tanah. Hugh 17 sudah mati. Dia akhirnya mati, siaping berdiri di tanah dan meraih bendera Bloodfin dengan satu tangan. Menggunakan energi astralnya dengan energi astral lainnya, dia meraih kepala Shark 17 dan meletakkannya di tanah. Kepala Bos Bajak Laut itu sangat penting karena menjadi bukti bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Hanya dengan membawa kepala Shark 17 kembali ke perusahaan dia dapat membuktikan bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Tanpa kepala, dibutuhkan banyak upaya untuk membuktikan bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Pada saat ini, banyak master alam Zhongshi tiba-tiba muncul di udara. Mereka seperti burung besar yang mengendalikan aliran udara dan terbang dengan kecepatan sangat cepat. Ketika mereka melihat banyaknya mayat di tanah dan kepala Shark 17, mereka semua sangat gembira. Haha, aku tidak menyangka keberuntungan kita begitu bagus kali ini. Kita baru saja tiba di pulau Bloodfin dan bertemu dengan kelompok bajak laut ini. Mereka semua mati. Surga membantu saya. Surga benar-benar membantu saya. Seperti kata pepatah, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Nak, segera serahkan bendera Bloodfin dan kami akan mengampuni nyawamu. Masing-masing penguasa alam Zhongshi itu kejam. Mereka benar-benar menyerang Xiaoping dalam sekejap. Energi astral tirani bergetar dan terkondensasi menjadi pedang besar, tali, pedang terbang, dan bahkan tangan besar. Energi astral ini membombardir Xiaoping dengan kekuatan untuk meruntuhkan seluruh area hingga rata dengan tanah. Siapa ini? Mata Xiaoping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak menyangka sekelompok master alam Zhongshi akan muncul saat ini. Jelas sekali bahwa kelompok master alam Zhongshi ini bukanlah anggota bajak laut hiu darah, juga bukan bala bantuan. Seperti dia, mereka juga orang yang berencana menyerang bajak laut hiu darah. Namun, dia tidak menyangka setelah dia membunuh bajak laut hiu darah, sekelompok orang ini akan menyerangnya. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan situasi dan menjadi oriole yang muncul terakhir. Tapi bagaimana Xiaoping membiarkan sekelompok orang ini melakukan ini? Dia telah bekerja keras dan menggunakan beberapa skema hanya untuk menyelesaikan tugas membunuh kelompok bajak laut ini, menjarah harta mereka, dan menghasilkan rejeki nomplok. Sekarang, orang-orang ini ingin memanfaatkan situasi ini tanpa melakukan apapun. Mereka bahkan berencana membunuh orang dan mengambil harta mereka. Bagaimana dia bisa menoleransi hal semacam ini? Di dunia ini, orang yang bisa memanfaatkannya belum lahir. Dalam sekejap mata, Xiaoping segera menyerang. Dengan serangan telapak tangan, seluruh energi astral di tubuhnya meledak. Itu menghancurkan bumi dan sepertinya memiliki kekuatan untuk membalikkan alam semesta. Dong! Dalam kehampaan, sejumlah besar energi astral dengan kejam menyerang kekuatan ini. Keduanya bertabrakan dalam hiruk pikuk, seperti komet yang menghantam bumi, menyebabkan ledakan yang menggemparkan bumi. Segera, sebuah lubang besar yang dalam diledakkan ke tanah. Tanah terciprat kemana-mana. Energi astral mengembun menjadi suatu zat dan berubah menjadi bila angin, menyapu ke segala arah, tiba-tiba meninggalkan jejak yang tak terhitung jumlahnya. Sekelompok orang tidak menyangka Xiaoping begitu menakutkan. Energi astral yang kuat semacam ini sungguh luar biasa kuatnya. Itu seperti longsoran salju. Tiba-tiba, mereka terguncang hingga darah dan ki mereka berjatuhan, dan mereka mundur lagi dan lagi. 780. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku dengan begitu kejam? Xiaoping memandang tamu tak diundang ini dengan ekspresi tidak ramah. Hanya serangan diam-diam ini saja sudah cukup untuk membuat mereka mati 10 ribu kali. Xiaoping. Tiba-tiba, seseorang berteriak, Bukankah ini bocah nakal Xiaoping? Dia menatap Xiaoping seolah dia tidak menyangka akan melihat bocah nakal ini di tempat ini. Ini di luar dugaannya. Orang itu adalah Zhang Xiang dan kelompok orang ini adalah tentara berdosa. Xiaoping. Sekelompok orang memandang Xiaoping. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka melihat jenius legendaris ini. Juga karena orang inilah Zhang Xiang dan yang lainnya, tuan muda dari keluarga berpengaruh, dipaksa bergabung dengan tentara dosa dan menjadi tahanan hukuman mati. Bisa dikatakan kedua belah pihak tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Kamu kenal saya. Xiaoping mengerutkan kening. Dia tidak menyangka salah satu orang yang menyergapnya akan mengenalinya. Aku akan mengenalimu meskipun kamu berubah menjadi abu. Pria itu mengertakkan gigi. Kamu telah menyebabkan banyak masalah bagi kami. Kamu dan aku benar-benar tidak dapat berdamai dalam hidup ini. Kami akan bertarung sampai mati. Nada suaranya menunjukkan kebencian yang mengerikan. Tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Apa yang saya lakukan hingga menyinggung perasaan Anda? Siapa yang tidak tahu kalau saya orang yang sangat jujur dan jarang menyinggung perasaan orang? Apakah Anda salah orang? Xiaoping berkata bahwa dia adalah orang baik dan jarang melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Omong kosong. Paru-paru orang itu akan meledak. Dengan kelakuanmu, kamu menyinggung semua orang di dunia. Siapa di antara mereka yang tidak membencimu? Banyak dari mereka ingin membunuhmu. Bahkan ada raja. Tapi sekarang, dia membual bahwa dia adalah orang baik. Dia sangat tidak tahu malu. Namun, yang membuatnya semakin cemberut adalah bajingan tak tahu malu ini tidak mengenalinya. Dialah yang menyebabkan begitu banyak masalah baginya dan dikirim ke perbatasan untuk bergabung dengan tentara berdosa. Tapi sekarang, bocah ini tidak ingat apapun. Dia bahkan tidak tahu namanya. Apakah ada yang lebih suram dari ini? Itu terlalu memalukan. Jika kamu tidak ingat, aku akan memberitahumu. Orang itu mengertakan gigi. Saya salah satu siswa inti yang Anda tipu ke dalam tentara berdosa dan dikirim ke laut tak berujung. Namaku Zhang Xiang. Dia mengatakannya kata demi kata, seolah dia ingin Xiaoping mengingat namanya selama sisa hidupnya. Jadi begitu, kalian adalah kelompok siswa inti di masa lalu. Maaf, ini sudah terlalu lama. Aku hampir melupakan hal ini. Xiaoping tiba-tiba menyadari, tetapi bukankah kalian bergabung dengan tentara berdosa? Dikatakan bahwa ini adalah tentara terpidana mati. Setiap kali mereka menjalankan misi, angka kematiannya mencapai 99%. Kenapa kamu masih hidup? Mungkinkah mereka menyuap Anda dengan uang? Dia sangat penasaran. Mendengar ini, wajah Zhang Xiang dan yang lainnya berubah menjadi hijau. Pelacur ini menyentuh bagian yang sakit dan bertanya mengapa mereka belum mati. Bukankah dia mengutuk mereka? Rekan satu tim di sekitar mereka semua memiliki keinginan untuk membunuh Xiaoping. Mulut bajingan ini terlalu murahan. Itu membuat orang tidak bisa mendapatkan kesan baik sedikit pun tentangnya. Diam. Zhang Xiang meraung, bahkan jika kamu mati, aku belum mati. Kamu ingin aku, Zhang Xiang, mati begitu saja. Bagaimana bisa semudah itu? Saya tidak ingin mati. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikanku. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di Pulau Hiudara. Memang benar jaring surga itu memiliki lengan yang panjang. Ini Tuhan yang menolongku. Bisa dikatakan Tuhan masih punya mata. Dia menengada ke langit dan menghela nafas dengan perasaan bahwa kebenciannya yang besar akan segera terbalas. Jaring surga memiliki lengan yang panjang. Anda akan mendapat bagian jika terlewat. Xiaoping melambaikan tangannya, jangan bicara omong kosong. Baru saja, kamu menyerangku dan mencoba membunuhku. Bagaimana kamu akan menyelesaikan akun ini? Dia menunjukkan ekspresi seolah-olah dia akan mengintrogasi mereka. Tenangkan dirimu. Chen Boning melompat ke sampingnya, kamu beruntung kami tidak membunuhmu sekarang. Kamu sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ini dengan kami. Kamu hanya mendekati kematian. Tahukah kamu dengan siapa kamu berbicara sekarang? Dia menatap Xiaoping dengan marah seolah ingin memakannya. Tentu saja aku sedang berbicara dengan seseorang. Apakah kamu berbicara dengan seekor anjing? Xiaoping berkata dengan nada menghina, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi tentara berdosa. Kamu menerima misi untuk menghancurkan bajak laut hiu darah. Tapi sekarang aku sudah mengalahkanmu. Kamu hampir menyelesaikan misimu. Kamu beruntung. Kalau tidak, menurut kekuatan bajak laut hiu darah, tidak berlebihan jika membunuhmu seratus kali. Tapi kamu tidak bersyukur. Kamu bahkan ingin menggigit tangan yang memberimu makan dan membunuhku. Ini dosa besar. Sekarang aku meminta kompensasi padamu. Apakah ini sulit bagimu? Dia memandang Chen Boning dan yang lainnya seolah-olah dia sedang melihat penjahat yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu. Bajingan. Mendengar kata-kata tersebut, Zhang Xiang sangat marah hingga wajahnya tiba-tiba memerah. Dia sangat marah. Xiaoping, jangan berpikir bahwa sekarang kamu telah dipromosikan ke tingkat Grandmaster dan memiliki sedikit kekuatan. Kamu dapat bertindak tidak bermoral dan tidak bermoral di sini. Kamu bilang dengan kekuatan kita, kelompok bajak laut itu bisa membunuh kita ratusan kali. Kamu gila. Saat aku mendominasi dunia, aku tidak tahu di desa mana kamu bersembunyi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk meremehkan kami. Izinkan saya memberitahu Anda, betapapun fasihnya lidah Anda, Anda tidak bisa lepas dari kematian hari ini. Dia penuh dengan niat membunuh dan menunjukkan ambisinya yang liar. Dia mengira Xiaoping hanyalah seorang master bela diri sebelumnya. Di depannya, orang ini seperti sampah. Namun tidak butuh waktu lama baginya untuk dipromosikan ke level Grandmaster dan sejajar dengannya. Memikirkan hal ini, dia sangat iri hingga ususnya menjadi hijau dan hatinya tidak seimbang. Untuk dipromosikan ke level Grandmaster, dia tidak tahu berapa banyak usaha dan berapa banyak yang telah dia bayarkan. Meski begitu, ia terjebak dalam kemacetan ini selama beberapa tahun. Tapi anak ini baik, dia dengan santai menerobos, seolah-olah tidak ada hambatan sama sekali. Jika ini terus berlanjut, budidaya seni bela diri bocah ini akan melampaui miliknya, dan dia akan duduk di atas kepalanya. Itu adalah hal yang pasti. Bagaimana dia bisa menerima ini? Kamu ingin membunuhku? Xiaoping mengangkat alisnya, kamu adalah tentara pendosa, rakyat pemerintah. Kamu ingin membunuh warga sipil? Ini adalah kelalaian tugas. Apakah kamu tidak takut ditembak? Dia tidak menyangka sekelompok orang ini begitu berani dan berani membunuhnya. Tembak adikmu. Chen Boning dengan dingin tertawa, kita semua adalah terpidana mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Mungkinkah kita takut mati sekarang? Juga, ini adalah pulau terpencil tanpa siapapun di sekitarnya. Bahkan jika kami membunuhmu dan menguburmu di sini, tidak ada yang akan mengetahui bahwa kamilah yang melakukannya. Kalau begitu, siapa yang bisa menghukum kami? Dengan kata lain, meskipun kami membunuhmu, kematianmu akan sia-sia. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan mematahkannya. Xiaoping. Cahaya dingin muncul di mata Sasenlin. Tidak ada perusahaan raksasa di sini yang dapat melindungi Anda. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengeluarkan pendukung Anda. Terima kasih. Terima kasih.